Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku petua bengkel mahasiswa mesin Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Klub yang dinaungi oleh hubungan mahasiswa mesin UNED Jadi bengkel mahasiswa sendiri ini adalah singkatan dari BMM Kegiatan rutin yang biasa dilakukan adalah Servis murah rutin 1 bulan sekali Dan agenda tahunan seperti itu Atau engine tune up yang dilaksanakan dengan serangkai namu Atau aksi mesin UNED Untuk kedepannya kita akan mengadakan acara perlombaan Yaitu Untuk para SMK sejawa timur Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bikil mahasiswa mesin BMM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya perwakilan dari tim mobil irit Tawang Alun Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Apa sih tim Tawang Alun itu Tim Tawang Alun ini adalah sebuah klub Yang dinaungi oleh himpunan mahasiswa mesin Universitas Cyber Di dalam tim Tawang Alun ini Itu kita membuat sebuah mobil ini Itu yang berisi Prototipe bensin Prototipe diesel Dan prototipe etanol Untuk perbedaan dari tiga prototipe ini Itu adalah terletak pada mesinnya Mesin dan bahan bakar yang digunakan Untuk prototipe diesel Kita itu membuat mobil yang memakai mesin diesel Sedangkan untuk prototipe bensin Itu memakai mesin motor bakar yang berbahan bakar bensin Dan prototipe etanol Memakai motor bakar yang berbahan bakar etanol Disini Untuk di dalam tim Tawang Alun ini Itu ada tiga divisi Yaitu yang berupa tim manajerial Tim manajerial, bodi, dan mekanik Itu mempunyai tugas sendiri-sendiri Untuk tim mobil hirit ini Itu untuk prestasi yang pernah diraih Yaitu pada tahun 2014 Kita itu runner up Pada prototipe etanol Dan untuk 2015 Di KMAE Kontes mobil hemat energi Kita itu runner up di prototipe bensin Sekian, terima kasih Tawang Alun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya adalah Yurzen Reswihak Dari Aerokreasi Divisi Aeromodeling Aeromodeling itu sendiri Itu sebuah klub Di mana Klub itu sendiri Di bawah rawan HMM Yang berfungsi sebagai Untuk menampung Dari para mahasiswa teknik mesin Yang memiliki minat dan bakat Di bidang ilmu Pesawat terbang Atau Aeromodeling Aeromodeling itu sendiri Di teknik mesin Memiliki beberapa jenis Yaitu Yang pertama adalah X-Wing Yang kedua adalah Quadcopter Yang ketiga Flywing Dan yang keempat adalah OHLG Dan kami berharap Ilmu yang kita Miliki ini Dapat bermanfaat Bagi Kalangan-kalangan Masiswa Ataupun Di masyarakat luas Yang bisa bermanfaat Sebagai Yang pertama Contohnya Quadcopter Memiliki sebuah Kamera Yang nantinya dapat dipakai Untuk Pemotretan Atau pengambilan video Pada saat terbang Ataupun pada Menggunakan Di sebuah Pesawat Pixwing Kita memberi Sebuah Kamera Dan kita Bisa gunakan Untuk Sebuah Pemitaan Atau melihat Sebuah Lahan Lahan Dan nantinya Bisa berguna Untuk masyarakat luas Mungkin sekian itu saja Yang bisa saya jelaskan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Air modeling WDM Divisi roket adalah Klub di bawah Naungan HMM Yang berdiri Sejak tahun 2007 Pada tahun 2007 Dulu Masih satu Ketuaan Dengan klub Aeromodeling Jadi divisi roket Dan aeromodeling Masih menjadi Satu kesatuan Nah pada tahun 2008 Divisi roket Menjadi Di suatu tur sendiri Dengan nama Divisi roket Teknik desain Universitas Jember Kemudian Setelah itu Kami terus berdiri Dan mengikuti Beberapa event Di antaranya adalah Yang pertama dulu Kami mengikuti KRI Kontes roket air Indonesia Kemudian Setelah itu KRI Kami mengikuti Komurindo Komunisi Kuantar Roket Indonesia Di Divisi roket IDF Itu berlangsung Sampai sekarang Jadi Divisi roket Teknik mesin Universitas Jember Adalah Suatu klub Yang menaungi Mahasiswa mesin Dimana Di dalam Itu sendiri Mahasiswa mesin Bisa mengembangkan Ilmu-ilmu tentang Kedekantaraan Khususnya Di bidang Roket Kemudian Kegiatan dari kita sendiri Kita sudah Lakukan riset Beberapa Roket Di antaranya adalah Roket Kropelan padat Kemudian Roket air Kemudian Roket EDF Dan Roket Hidrogen Terus Untuk event-event yang sudah kita lakukan Kita memiliki event yang bernama Mercy Mechanical Rocket Competition Yang diikuti oleh Seluruh Seluruh Siswa SM SMK MA Sederajat Kemudian Selain itu Kita juga Melakukan pelatihan-pelatihan Ke beberapa sekolah Sehingga Dari Siswa-siswa Yang berada di Tingkat SLTA Dan Sederajat Itu bisa Mengetahui Apa sih Ibu Roket Dan sebagainya Orang lebihnya Seperti itu Terima kasih Sederajat Dari 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 Yaitu Diinisiasi oleh Kakak-kakak Angkatan 2010 Yang mencintai Dunia jurnalis Kemudian Sampailah pada tahun ini Mechanical Journalistic Memiliki kegiatan rutin Seperti Kogdar Kumpul-kumpul Bersama Movie Kemudian Mengurusi Mading Kemudian Juga kami Kadang Terkadang Bukan terkadang Tapi seringkali Menjadi Reporter Di dalam Setiap acara Teknik mesin Contohnya Dalam acara Amu Mersi Dan lain sebagainya Visi dan misi Mechanical Journalistic Yaitu Visinya Menjadikan Wadah Komunikasi Warga Mesin Universitas Jember Dan misinya Yaitu Mengawasi Pergerakan Birokat Memberikan info Info yang berguna Bagi warga Teknik mesin Universitas Jember Dan juga Mengembangkan Soft skill Mahasiswa Dalam bidang Jurnalis Cukup Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Mati Toyo Saya Perwakilan Dari Club MES Club MES Ini singkatan dari Mechanical Engineering Software Dimana Club ini Dinaungi oleh Suatu himpunan Dimana Club MES Ini bergerak Dalam bidang Software Meliputi CAD CAM Analisis Maupun Program Nah Club MES Itu sendiri Mempunyai Visi Yaitu Memujudkan Mahasiswa Teknik mesin Universitas Jember Itu yang Berkompeten Dan berinovatif Dalam bidang Software Engineering Nah Disini Club MES Itu mempunyai Suatu kegiatan Dimana Dalam Satu minggu Itu Mempunyai Latihan rutin Biasanya pada Hari Selasa Malam Rabu Nah Kemudian Kita juga Mengeksplore Dari Ilmu-ilmu Tadi Kita share Terhadap Mahasiswa Mahasiswa Teknik mesin Nah itu Biasanya dilakukan Dalam Satu bulan Sekali Dan Pada endingnya Nanti Club MES Akan mengadakan Suatu lomba Yaitu Rancang Bangun CAD Insya Allah Yang akan diadakan Pada bulan Februari 2017 Sekian Dari presentasi Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Salam Injiner Injiner Untuk Indonesia Dari Kemudian Hubasa